Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah kali ini kita kedatangan Beat injeksi Yang mana beat injeksi ini tidak mau di stater teman-teman Nah jika dia di stater Itu dia ada bunyi cetak-cetak Nah disini Ada bunyi bagian Relay ini cetak-cetak Nah Ikuti saja terus Valka Sport Kita akan cari permasalahannya Tentu motor injeksi ini tidak Segampang yang kita bayangkan Seperti motor Karburator Nah kalau beat karburator Dia itu masih menggunakan Yang namanya Pakai dinamo stater teman-teman Nah kalau ini dia sudah stater halus Jadi putaran di Mesin itu diputar Di bagian magnet oleh Sensor Nah kita akan cari penyakitnya Nah oke teman-teman Kita tes Untuk On Oke Ini bunyi ya Bunyi injeksi nya Nah kalau kita pastikan Arusnya masuk itu Nah dengan hidupnya Lempu sain Lempu sain hidup Ini mati Nah ini membuktikan Bahwa arusnya masuk Nah coba kita tes Di saat On Kunci kontak Kemudian Kita start ya teman-teman Nah ini kita pencet Nah Bisa kelihatan dan terdengar Bunyi cetak-cetak Ya Cetak-cetak Cetak-cetak Nah ini bersumber teman-teman Di sensor Di relay warna hitam Ini relay Yang berbunyi-bunyi Nah Kalau dari Baterai itu sendiri Kita bisa cek Apakah arusnya Bagus atau tidak Ini secara manual ya teman-teman Coba kita cek terlebih dahulu Oke untuk ngecek Saya menggunakan Satu buah Bola lampu teman-teman Itu berikut dengan kabelnya Nah satu di Negatif Kemudian yang satu lagi Di positif Nah ini terlihat terang ya Ini tidak ada masalah Di bagian Baterai Arusnya cukup kuat teman-teman Nah tentu kita akan Menganalisa bagian Songket-songket terutama Kita tidak memfonis Sebuah komponen itu yang rusak Belum kita fonis Terutama untuk Yang namanya relay Itu kami rasa masih bagus Kemudian sensor Nah kalau untuk sensor teman-teman Bisa kita cek Di bagian Lampu indikator Lampu indikator Dia tidak ada berkedip-kedip Coba kita hidup kan Nah ini hidup Nah dia normal Tidak ada berkedip-kedip Untuk kode kerusakan teman-teman Baik kita lanjut Nah sekarang Posisi on Sudah pas Nah kita tinggal Memperhatikan Setiap songket-songket Nah seperti ini teman-teman Yang sudah kotor Nah ini ada songket Ini songket ke bagian Otomatis Starternya Itu di bagian Magnet Nah ini kita bersihkan teman-teman Ini Bersihkan Kemudian yang setiap Songket-songket ini Mau dibersihkan Nah begitu juga dengan Songket yang ada di Bagian sini Oke Kita akan coba Bersihkan terlebih dahulu Songket-songket yang ada di Bagian Kelistrikan pengapian Nah ini Silahkan dibersihkan Oke Coba kita tes dulu Teman-teman Mana tau ini Kita tarik-tarik Kita tes hidupkan Apakah dia mau Oke masih belum Nah coba kita Bersihkan Apakah ada Kotoran-kotoran Yang menempel Nah jika tidak ada Coba dipasang Nah oke teman-teman Sepertinya Itu ada kabel ya Yang bermasalah Saat ini saya Saat kabel ini Saya tarik Teman-teman Tertarik ini Ini saya tegangkan Starter Nah dia ada Seperti ada nyangkut Nampaknya ada kabel Di bagian Disini Oke teman-teman Nah saya coba Goyang-goyang Ini terlebih dahulu Nah ini Songker ke CDI ya Atau yang namanya Echu Kalau di injeksi Teman-teman Coba kita goyang Nah apakah ada Permasalahan Sepertinya tidak ada Kita tiup Nah jika Ada kotoran Kemudian Di bagian sini Waduh teman-teman Ini sudah Kelihatan Permasalahannya ada Disini Nah ini Langsung copot Ini bekas terbakar Sepertinya Nah ini teman-teman Saya dilihat Songket yang ke SDI Satu lagi Ke Echu Nah ini Permasalahan Sepertinya Terbakar Sini teman-teman Coba Kita hubungkan Apakah dia mau Coba Dihidupkan Masih belum Nah ini Kita akan Bersihkan terlebih dahulu Permasalahan Yang terjadi Di Songket Echu Oke Kita lepas Dan akan Kita servis Terlebih dahulu Oke Kita Akan Buka dulu Teman-teman Lepaskan Baut 10 Oke Teman-teman Oke teman-teman Kita cek Bisa terlihat Disini Sudah Pada terbakar Kita akan Bersihkan Dan kita akan Perbaiki Teman-teman Oke Disini terlihat Teman-teman Kita coba Akan lepaskan Oke Nah disini Terlihat Ada terbakar Disini Disini juga Ini Penyebab Untuk Stutter Tidak Sempurna Nah Bisa cek juga Ini di bagian Dalamnya Itu ada Seperti Yang meleleh Nah ini Diakibatkan Karena ada Proses Pembakaran Disini Teman-teman Panas Yang berlebihan Bisa jadi Ini memang Ada yang Konslet Sebelumnya Nah Segera Dibersihkan Nah Kita bersihkan Supaya Apinya Normal Masuk Biar Tidak ada Lagi yang Menghalang Halangi Harus ini Masuk Segera Dibersihkan Kemudian Yang bagian Songketnya Juga Dibersihkan Ya teman-teman Nah ini Terjadi Dua buah Disini Yang berusaha Coba kita Masukkan Dengan Sempurna Dia Untuk Ini Oke Coba kita Start Oke Di Start Langsung Hidup Teman-teman Nah Itu Permasalahannya Ada Di bagian Songket Echu Nah Kawan-kawan Jangan Terlalu Konis Bahwa Yang bermasalah Itu Baik Echu Apapun Relay Kemudian Juga Ada Sensor-sensor Tapi Cek Terlebih dahulu Pengabdiannya Nah Sini Kebiasanya Memang Terjadi Di bagian Echu Ini Teman-teman Di Songketnya Ini Sering terbakar Ini Salah Satunya Kita Atas lagi Untuk Menghidupkan Oke Kita On Kita Start Oke Nah Mantap Oke Jika teman-teman Kita Sama Video Ini Silahkan Bagikan Dan Silahkan Di Comment Share Kepada Teman-teman Yang Lain Terima kasih Sudah Menonton Video kami Valka Motor Selalu Ada Di Depan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh